Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara mengecek kapasitor kipas angin tanpa menggunakan alat multitester Nah disini ada dua kapasitor kipas angin, ini adalah kapasitor kipas angin yang besar sahabat yang mana masing-masing memiliki nomor yang sama, lihat 5,0 UF 400V 5 UF 400V Nah banyak yang belum mengetahui cara mengukur ini yang mana bila kipas angin mereka rusak, mereka langsung buru-buru mengganti karena tidak mempunyai alat Nah disini saya tidak akan menggunakan alat ini untuk mengecek kapasitor ini ataukah masih bagus ataukah sudah rusak Oke baik saya akan mengukur atau mengecek kapasitor kipas angin ini tanpa menggunakan alat ini jika menggunakan alat seperti ini semua orang bisa sahabat tetapi bagaimana caranya mengecek kapasitor ini apakah masih bagus atau sudah rusak tanpa menggunakan alat multitester Oke baik saya kupas dulu kabelnya sangat mudah sahabat siapapun bisa melakukannya karena tanpa menggunakan alat-alat teknisi untuk pengecekan kapasitor ini apakah masih bagus atau sudah rusak sama-sama 5 mikro memang kapasitor ini murah sahabat jika kita beli di toko elektronik tetapi jika toko elektroniknya jauh dari tempat kita atau dari rumah kita maka akan lebih mahal ongkos belinya daripada harga kapasitornya nah setelah seperti ini terbuka ujung-ujung kabelnya caranya cukup mudah sahabat maka dari itu untuk anda yang mempunyai masalah di kipas angin jangan buru-buru langsung mengganti kapasitornya apabila kipas angin anda lambat perputarannya karena belum tentu kapasitornya rusak bisa jadi dibosnya berat diputar kesat nah karena kerusakan kapasitor ini kalau di kipas angin mempengaruhi putaran kipas angin sahabat jika kapasitor ini sudah rusak maka kipasnya akan berputar pelan oke baik ada pun yang perlu kita lakukan caranya adalah nah ini adalah stok kontak listrik kita colokkan aja langsung sahabat kita kedua kabel kapasitor ini ke stok kontak listrik ini seperti ini untuk mencek apakah kapasitor kipas angin ini sudah rusak atau masih bagus nah caranya kita colokkan seperti ini nah setelah bunyi ada api di dalam lalu kita shortkan atau kita hubungkan singkat kedua kabel kapasitor ini lihat nah apinya pelan lalu kita bandingkan nanti dengan kapasitor yang satu lagi seperti itu apinya lalu kita bandingkan dengan yang satu lagi apakah sama karena diantara dua kapasitor kipas angin ini ada yang rusak sahabat kita masukkan juga nah seperti ini lalu kita shortkan nah cukup kuat apinya sahabat nah dengan demikian kapasitor ini masih bagus dan ini sudah rusak karena apinya pada kapasitor yang satu ini kecil nah kita buktikan melalui multitester supaya lebih pasti lihat nah lihat nah multitester saya saya ukur yang bagus dulu di kali satu sahabat testernya nah lihat kita balik nah sampai di angka 50 50 50 lebih nah ini kapasitor yang masih bagus bagus nah kemudian kita ukur kapasitor yang sudah lemah atau sudah rusak lihat sampai di mana tadi jarumnya nah tidak sampai 50 nah sahabat nah tidak sampai 50 padahal sama-sama 5 UF atau 5 mikro nah nah ini sampai di angka 50 pada tester saya nah dengan demikian kesimpulannya adalah jika penyimpanan apinya kecil atau kita shotkan kecil maka kapasitor ini sudah lemah dan jika apinya besar maka kapasitornya masih bagus seperti ini lihat nah apinya lemah ini sudah rusak sahabat nah ini apinya kuat dan juga kita tadi sudah tes pakai tester untuk membuktikan semoga bermanfaat terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini sampai jumpa pada video-video saya berikutnya kritik saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar dan salam kreatif